Selamat sejahtera buat sahabat deka semua dimanapun ada berada semoga Tuhan memberikan anda sehat selalu dan terbebas dari corona amin Sahabat deka yang berbahagia pada video kali ini dunia kini akan menyajikan tutorial membuat video pembelajaran menggunakan powerpoint Untuk membuat video pembelajaran menggunakan powerpoint sangat sederhana Ada beberapa steps yang harus ada beberapa steps atau ada beberapa langkah yang harus dilakukan Yang pertama yaitu susun materi atau tentukan materi pelajaran Kemudian kedua buat slide powerpoint share dan yang keempat rekam suara pada setiap slide Dan langkah yang kelima adalah share sebagai video Oke bapak ibu sekalian sahabat deka dimanapun ada berada mari kita praktekan cara membuat langkah yang kedua Kita sudah membuat slide ini yaudah masuk di share kita masuk ke cara yang kedua Langkah yang keempat kita langsung ke langkah yang keempat yaitu kita merekam suara pada setiap slide Nah untuk merekam suara pada setiap slide pertama klik insert Kemudian klik insert Sapa deka Kemudian klik audio Pilih record audio Record audio Nah disini Seperti ini tinggal merekam Klik yang tanah merah ini untuk merekam audio Kita praktekan Klik disini maka saudara Apakah kita berbicara Apa yang kita bicarakan akan ter-record Misalnya kita bicarakan disini Tutorial membuat video pembelajaran menggunakan powerpoint Misalnya seperti itu Setelah selesai Kita stop Dan kita ok Nah ketika ada gambar seperti ini berarti sudah ter-record Nah gambar ini kita pindahkan di luar slide Agar ketika dijadikan video tidak nongol Tidak nampak di slide kita ini ya Nah kemudian kita pindah yang kedua Slide yang kedua Kita pindah slide yang kedua Dengan langkah yang sama Kita berikan Kita kasih dubbing Atau kita kasih suara pada slide yang kedua Dengan langkah yang sama Klik insert Klik audio Kemudian klik record audio Nah disini Tinggal klik yang tanah merah Klik disini Maka ketika sudah begini seperti ini Dia berarti sudah terekam Dia sudah merekam suara Misalnya seperti ini Steps Langkah-langkah membuat video pembelajaran menggunakan powerpoint Satu Susun materi pembelajaran Beragainya Sampai lima Save sebagai video Jika sudah dilakukan Sudah dibacakan Atau di dubbing dengan suara Text yang ada di slide ini Kalau sudah selesai Maka stop Dan klik ok Nah ketika ada yang sama seperti ini Maka berarti Dia sudah terekam Kita geser ini Keluar slide Ada di samping slide Biar nanti ketika menjadikan video Dia tidak Nongol di Layar Kalian Nah kemudian langkah yang kelima Itu kita akan melakukan Transfer Apa namanya Slide ini Transfer slide Kita simpan dulu ya Kita save dulu Dengan nama Tutorial Dengan nama tutorial Kita save dulu Dengan nama tutorial Oke Kita save dulu Sekarang kita akan mencoba Men transfer slide ini Menjadi ke dalam sebuah video Yang pertama Klik file Klik file Kemudian Pilih turun bawah Pilih save and send Klik save and send Dan kemudian pilih Create video Create video Nah disini Nah disini kita pilih Format video yang apa yang kita inginkan Kalau ini besar Fanya Kita pilih yang tengah-tengah Internet dan HD For uploading to the web And burning to standard DVD medium Kita pilih yang sederhana Yang setengah-tengah Seperti ini Setelah itu Ini bisa diatur Second to spend on each line Kemudian Create video Create video Kita simpan dengan nama Create video disini Tutorial membuat Tutorial membuat Video Pembelajaran Kita lihat Kemudian kita simpan Kita simpan Maka disini ada tanda yang berjalan Itu tandanya Dan proses untuk Proses transferring Dari PowerPoint Dari slide Tadi Dari slide ke dalam bentuk video Kalau disini sudah sampai Kalau ini sudah selesai disini Maka berarti Pembuatan videonya sudah Selesai Nah masih agak lama disini Bapak Ibu sekalian Ya Ya sudah selesai Sudah selesai Kita lihat Kita lihat Kita lihat videonya Sudah selesai Kita coba Kita coba tayangkan Kita cari Tutorial Nah ini ada Tutorial Membuat video Kita lihat Coba Nah 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 bagaimana Ini contoh Oke Cukup sampai disini Cukup sampai disini Bapak Ibu sekalian Kita stop videonya Kita stop Kita hanya sekitar contoh Cukup sampai disini Mudah-mudahan bermanfaat Dan bisa memberikan Motivasi baru Semangat baru Bagi Bapak Ibu sekalian Untuk terus semangat berkarya Sedangkan membuat video Pembelajaran Khususnya dalam Pembelajaran Jawa-jawa sekarang Sehingga Anak-anak kita pun Jadi lebih semangat Dalam belajar Dalam menonton Salam dari kami Dunia kini Dunia manusia Masa kini Terima kasih telah menonton